Saya Tediko, ini adalah Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus, handphone kelas menengah dari Realme di tahun 2022 ini. Untuk harganya, Realme 9 Pro ini sekarang kalau tidak flash sale di 3,8 juta, kemarin pas flash sale di kisaran 3,4 juta rupiah. Sedangkan untuk Realme 9 Pro Plus, kalau tidak flash sale harganya di 5 juta rupiah, sedangkan kalau lagi flash sale harganya menjadi 4,5 juta rupiah. Yang ternyata, kedua handphone ini memiliki selisih harga 1,2 juta rupiah, kalau di posisi harga tidak flash sale. Dan saya yakin pasti ada teman-teman yang penasaran, kira-kira beli Realme 9 Pro saja atau Realme 9 Pro Plus saja? Karena kalau bisa lebih murah, kenapa tidak? Makanya di video kali ini saya akan compare Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus ini, biar teman-teman kalau ada yang bingung bisa mendapatkan pencerahan dari video ini. Dan langsung saja akan kita compare kedua handphone ini. Pertama-tama kita lihat spek dari kedua handphone ini. Kita pakai device info hardware, biar lebih gampang. Di sini untuk SoC-nya, Realme 9 Pro menggunakan Snapdragon 695. Sedangkan Realme 9 Pro Plus menggunakan Mediatek Dimensity 920. Dan keduanya sudah sama-sama support 5G. Untuk OS-nya, keduanya sama-sama menggunakan Realme UI 3.0. Dan keduanya sudah sama-sama di Android 12. Cuma di sini ada perbedaan security patch-nya saja ya. Di Realme 9 Pro lebih cepat sebulan. Lalu untuk display-nya, Realme 9 Pro menggunakan IPS LCD. Sedangkan Realme 9 Pro Plus menggunakan Super AMOLED. Dan keduanya juga sudah sama-sama resolusinya di Full HD+. Rasio juga sama. Cuma di sini ada perbedaan reverse rate-nya. Yaitu Realme 9 Pro sudah mencapai 120Hz. Sedangkan Realme 9 Pro Plus hanya 90Hz saja. Dan keduanya juga sudah support HDR, HDR10, HLG. Cuma di Realme 9 Pro Plus ada HDR10+. Untuk memorinya, storage-nya. Kalau teman-teman beli di angka 3,8 juta dan 5 juta rupiah, Realme 9 Pro mendapatkan varian 6128. Sedangkan Realme 9 Pro Plus mendapatkan varian 8128. Untuk slot SIM-nya, Realme 9 Pro itu sudah dual SIM hybrid. Jadi dia bisa pakai memori card dengan single SIM atau dual SIM tanpa memori card. Sedangkan Realme 9 Pro Plus hanya dual nano SIM saja. Dia tidak bisa tambahkan memori card lagi. Lalu untuk kamera utamanya, Realme 9 Pro itu menggunakan sensor dari Omnivision 64MP. Sedangkan Realme 9 Pro Plus menggunakan sensor kamera dari Sony IMX766. Itu adalah sensor kamera flagship beresolusi 50MP. Sedangkan untuk ultrawide-nya sama-sama di 8MP. Dan keduanya juga sama-sama ada makronya di 2MP. Untuk baterai-nya, Realme 9 Pro di 5000mAh dengan fast charging 33W. Sedangkan Realme 9 Pro Plus di 4500mAh dengan fast charging 60W. Untuk lama pengacasan-nya, Realme 9 Pro itu butuh waktu 1 jam 15 menit. Sedangkan Realme 9 Pro Plus butuh waktu sekitar 50 menit. Lalu sekarang kita akan compare display dari kedua handphone ini. Memang sudah berasa tidak fair ya, karena yang satu IPS, yang satu Super AMOLED. Tetapi ya, saya kasih lihat teman-teman saja sedikit saja gitu. Kita akan full-in dulu. Lalu di sini untuk screen color mode, ya keduanya akan saya pakai di vivid mode. Ini adalah bawaan dari kedua handphone ini. Dan untuk menyamakan display-nya, kita akan coba buka Instagram. Dan sekarang kedua di posisi lahir putih di Instagram. Di sini kalau untuk putihnya, lebih putih di Realme 9 Pro guys. Dia putihnya putih bersih gitu. Sedangkan untuk Realme 9 Pro Plus, dia putihnya agak kekuningan. Cuman untuk view angle-nya lebih bagus di Realme 9 Pro Plus. Jadi kalau teman-teman lihat dari kanan, lihat dari kiri, lihat dari bawah. Itu Realme 9 Pro Plus itu tetap terang. Sedangkan Realme 9 Pro itu menjadi redup. Lalu kita akan lihat hasil foto menggunakan kedua handphone ini. Kita ke nature seperti biasa, kita lihat untuk display-nya. Kita lihat untuk pohon yang ditutupin salju ini. Di sini kelihatan banget bahwa di Realme 9 Pro itu dia tetap putih. Sedangkan Realme 9 Pro Plus itu dia menjadi warm di sini. Lebih enak sih pas lihat foto ini ya. Di sini kelihatan banget untuk kentaranya. Realme 9 Pro itu dia warnanya lebih hidup, lebih terang. Jadi vividnya kelihatan gitu. Jadi teman-teman, wah ini berasa banget guys bedanya. Jadi ini udah terang, hidup. Jadi di sini memang display sangat ngaruh banget. Tetapi agak warm gitu Super AMOLED. Tidak seperti IPS yang ada di Realme 9 Pro. Dia putihnya lebih oke, hitamnya juga lebih oke gitu. Memang dia lebih terang, lebih hidup. Tetapi ketika ada putihnya dia jadi agak warm. Di sini untuk warna bolanya beda kan. Udah gitu lebih terang gitu untuk warna yang ada anjingnya gitu. Sekarang saya akan coba putar video HDR di YouTube menggunakan kedua handphone ini. Ini filenya sama persis. Jadi kita bisa lihat untuk display-nya lebih oke yang mana. Ketika di posisi vertical ini kelihatan banget bahwa di Realme 9 Pro Plus ini menjadi terang. Putih ini jadi terang gitu. Sedangkan Realme 9 Pro itu tidak seterang Realme 9 Pro Plus. Cuman tetap warmnya ini ya. Dia kayak agak kekuningan gitu guys. Dan sekarang kita coba di posisi landscape. Oke di posisi landscape ini sudah kelihatan untuk warna hijaunya lebih vivid di Realme 9 Pro Plus ya. Tapi di Realme 9 Pro memang tidak buruk-buruk banget gitu untuk HDR-nya. Ini hitungannya sudah cukup bagus HDR-nya guys. Ini HDR handphone kelas menengah ini. Untuk ukuran IPS sudah bagus HDR yang ada di Realme 9 Pro ini. Cuman ada perbedaan saja untuk warm dan cool-nya ini ya. Juga lebih terang, lebih hidup gitu. Memang kalau Super AMOLED begitu guys. Dia warnanya lebih hidup, lebih ngejreng, lebih vivid, juga lebih terang. Kelihatan banget di sini. Jadi ini memang ada ya perbedaannya. Tetapi Realme 9 Pro juga tidak buruk-buruk banget gitu. Tidak pucat gitu warnanya juga bagus. Cuman tidak seterang Realme 9 Pro Plus saja. Itu wajar karena Super AMOLED itu selalu lebih terang untuk display-nya. Oke karena komplit display sudah selesai. Ini akan saya turunin untuk barnasnya. Jadi biar tidak silau-silau banget guys. Dan sekarang saya akan coba tes speaker dari kedua handphone ini. Meskipun ini cuma mono dan ini ada speaker stereo. Kita lihat untuk perbedaannya seberapa jauh gitu untuk speakernya. Oke volumenya sudah mesh. Saya akan mulai dari Realme 9 Pro dulu. zweiten Reverme 10 Pro Terima kasihouter Üstara Terima kasih "- Terima kasih telah menonton! 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 Nah Baru kepencet Oke sama-sama muncul Hoyofest nya Kita lihat lebih cepat mana Oh ini sudah muncul Genshin nya guys Ini baru muncul ya Jadi Nah Ada beda lah ya pasti ya Kelihatan disini Dan kebetulan saya ada 2 akun Eropa dan Asia kita coba buka ya 1,2,3 Kita lihat lebih cepat yang mana Preparing tool datanya guys ya Go Cepat ya Nah Jadi memang ada Perbedaan ya Ketika buka aplikasi berat Kita coba masuk By the way untuk yang akun Asia ini Masih akun kecil guys Jadi masih di Moonstad Sedangkan Yang akun Eropa saya akun besar Jadi awal salah bikin Pas awal bikin kok Pink Eropa lebih bagus Saya bikinnya Eropa Ternyata salah guys Aduh Karakternya juga udah banyak Sayang banget Kalau main dari awal lagi guys Capek guys Ya untuk loading lebih cepat ya Lalu bagaimana dengan kualitas kamera Dari kedua handphone ini Disini untuk foto yang pertama Ini pas saya tes foto langit Disini ya Lebih Langitnya memang kelihatan lebih bagus Di Redmi 6 Pro Tetapi Kayaknya Terlalu biru ya guys ya Kalau menurut saya sih Terlalu biru guys Untuk birunya ini ya Jadi kalau Redmi 6 Pro Plus itu Memang begitu guys Untuk kameranya Jadi dia Selalu agak over Padahal ini saya tidak pakai Eye mode loh Untuk foto Menggunakan kedua handphone ini Dan memang Rata-rata Memang lebih terang Di Redmi 6 Pro Plus Tetapi dia Terlalu cool Kalau yang saya lihat Untuk karakter warnanya ya Ini saya coba tes foto Zoom dua kali Sampai lima kali Memang untuk detail Lebih bagus di Redmi 6 Pro Plus Ini memang nyata Untuk kamera flagship ya Tapi disini Yang menurut saya Agak kurang itu Ultra wide Jadi Redmi 6 Pro Plus itu Kurang guys Jika dibandingkan dengan Redmi 6 Pro ya Lalu disini Untuk tes foto down ini Kayaknya ada perbedaan Kena sinar matahari Emang enggak deh Disini saya salah Lalu disini Kalau foto di dalam ruangan Di indoor ini Untuk warnanya memang Agak over ya Di Redmi 6 Pro ya Jadi ada perbedaan Overnya saja Tetapi dia lebih terang gitu Kalau kayak gini Sekilas kayak Enggak kalah-kalah banget gitu Kamera dari Redmi 6 Pro ya Sekilas ya Tidak terlalu kalah guys Untuk kualitas kameranya Kalau untuk kamera depan Ini yang saya lihat juga Kurang lebih sama Karena sama-sama 16MP sih Tapi kalau foto di dalam ruangan Ini pakai kamera belakang ya Berasa Peningkatan di Redmi 6 Pro Plus Itu kelihatan banget Lalu untuk night mode-nya Memang disini lebih oke Di Redmi 6 Pro Plus ya Dia lebih oke Warnanya lebih hijau Tetapi untuk ultra wide-nya Kacau loh guys Redmi 6 Pro Plus Ini ultra wide-nya Kalah loh Dibandingkan dengan Redmi 6 Pro Kalau kamera utamanya Memang menang Zoom 2 kali juga menang Disini Tapi ultra wide-nya Yang menurut saya Agak kurang di Redmi 6 Pro Plus guys Jadi ya Wajar Kalah ya Karena sensor kamera Flagshipnya itu Asli guys Tapi ultra wide-nya Kalah guys ya Ultra wide Redmi 6 Pro Plus Kalah dengan Redmi 6 Pro Lalu untuk perekaman videonya Ini kedua-nya saya samakan Di Full HD Karena Redmi 6 Pro itu Cuma di Full HD Tapi goyang banget Redmi 6 Pro guys Kacau ya Nah untuk warnanya juga Lebih hidup di Redmi 6 Pro Plus ya Jadi ya Kalah disini untuk perekaman videonya Makanya saya rekamnya Kalau di Full HD Biar imbang ya Disini sengaja saya compare Karena sisi harga 1 juta Tapi apakah Lebih worth it gitu Beli yang lebih murah Kita tes untuk kualitas kameranya Apakah oke banget Yang satu sih sudah pakai Sony Yang satu pakai Omni Vision ya Apakah perbedaannya Jauh gitu Bagaimana dengan battery life Dari kedua handphone ini Kalau battery life Pasti lebih awet Di Redmi 6 Pro guys Karena sudah 5000 mAh Dan pernah saya tes Keduanya di posisi Di 60Hz Itu di Redmi 6 Pro Itu tembus screen on time Sampai 9 jaman Stand by time Sampai 23 jam Ini displaynya di 60Hz ya Di standar Saya tes lebih awet yang mana Ternyata lebih awet Di Redmi 6 Pro guys Wajar Karena ada perbedaan 500 mAh Sedangkan di Redmi 6 Pro Plus Itu cuma screen on time Cuma sekisaran 7 jaman Sampai 8 jam Kalau untuk UI Keduanya sama banget ya Sama-sama Redmi UI Jadi ya Tidak ada perbedaan Yang signifikan guys Dari logo Itu semuanya Sama banget guys Tidak ada perbedaan Sama sekali ya Maupun icon-iconnya Itu mirip banget Karena sama-sama Dari Realme gitu Jadi beda Dalamannya saja ya Jadi teman-teman Tidak sekhawatir Untuk UI-nya ini Keduanya Mirip banget By the way Sekarang Realme UI Itu sudah ada iklan ya guys Jadi teman-teman Jangan kaget Untuk kesimpulannya Lebih worth it Yang mana ini Apakah lebih murah Lebih worth it Atau beli yang mahal Sekalian Disini untuk teman-teman Yang mementingkan Material dari sebuah handphone Jadi kayak Lebih premium Lalu mementingkan Kualitas kamera Mementingkan kualitas display Mementingkan fast charging Ya teman-teman Wajib Realme 6 Pro Plus ini Karena disitulah Kelebihan dari Realme 6 Pro Plus Tetapi teman-teman Tetapi teman-teman Halus keluarkan budget Lebih guys Sebanyak 1,2 juta rupiah Kalau teman-teman Tidak terlalu Mementingkan Material dari sebuah handphone Pengennya IPS saja Karena pengen Butuh gaming ya Baterai yang lebih awet Sudah 120Hz Teman-teman Ambil Realme 6 Pro saja Oke segini saja Untuk perbandingan Dari Realme 6 Pro Dan Realme 6 Plus Semoga saja Video ini bisa memberikan Teman-teman pencerahan Biar tidak galau lagi Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah nonton video ini Like Kalau teman-teman Suka video ini Share Jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Realme